Tidak dapat mendengar sehingga sulit bagi orang-orang awam masuk dalam kehidupan Tuna Runggu. Melalui film yang menampilkan topik Tuna Runggu untuk lebih memperkecil jeda antara satu sama lainnya, selain dapat menonjolkan keindahan bahasa isyarat, Festival Film Tuna Runggu Internasional Taiwan 2021 akan berlangsung tanggal 2 hingga 3 Oktober mendatang. Merupakan kerjasama dari National Museum of Taiwan Literature dan Chinese National Association of the Deaf. Dampak dari epidemi COVID-19 sehingga tahun ini festival berlangsung secara online. Dengan tema Tidak ada jarak di antara kita, menghadirkan 8 film dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Taiwan sendiri yang memperlihatkan bahasa isyarat dari sudut pandang pendidikan dan budaya yang berbeda sehingga penonton dapat memahami dunia dari para Tuna Runggu. Su Suoping juga menggapkan, karena kurangnya tenaga, film karya Tuna Runggu Taiwan sangat sedikit. Pusat Kebudayaan Tuna Runggu Taiwan sebagai tempat demonstrasi bagi Tuna Runggu meluncurkan pelatihan bagi sutradara Tuna Runggu pada Februari lalu untuk meningkatkan kemampuan para Tuna Runggu dalam membuat, menulis, dan juga mengedit film.